Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Raih 22 juta subscriber. Berapa penghasilan Atta Halilintar jadi YouTuber? Dikutip dari suara.com Atta Halilintar baru saja mengumumkan raihan subscribernya mencapai 22 juta di YouTube. Hal ini semakin mengukuhkan nama sulung 10 bersaudara itu. Sebagai YouTuber nomor satu dengan raihan subscriber terbanyak di Indonesia. Ia juga mewakili Indonesia masuk jajaran top 500 YouTuber dunia versi Social Blade. Alhamdulillah ini bukan sekedar angka dan nomor satu. Angka ini yang buat aku siang malam untuk terus bekerja tanpa lelah. Dan dari channel ini aku bisa bikin senyum banyak orang. Tulis di Instagram pada Sabtu 11 April 2020. Atta Halilintar menambahkan bahwa melalui channel itu pula ia bisa membantu banyak orang. Dari channel ini aku bisa memberi impact banyak keusaha-usaha yang menghidupi banyak keluarga di Indonesia. Imbunya. Atta Halilintar sukses memberikan pekerjaan kepada orang-orang lewat profesionya tersebut. Namun, berapakah penghasilan lelaki 25 tahun ini sebagai konten kreator di YouTube? Pengintip Social Blade. Situs analisa memperlihatkan perkiraan budi-budi uang yang diterima Atta Halilintar setiap bulan hingga rata-rata bertahunya. Social Blade mengukur estimasi penghasilan Atta Halilintar tiap bulannya meraih 26.500 dolar AS atau setara dengan 418,7 juta rupiah. Wow, sebuah nilai yang fantastis untuk gaji seorang setiap bulannya. Lantas, bagaimana penghasilan YouTuber yang memulai profesionya itu sejak 24 Januari 2019 setiap tahunnya? Setidaknya, Atta Halilintar bisa mengantongi sekitar 5 miliar rupiah bertahunya.